Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman terkait Prabowo Supianto kemarin Indobarometer yang direkturnya adalah Mkodari membuat survei teman-teman di dalam survei itu menempatkan Menteri dari Kabinet Jopoidodo Ma'ruf Amin yang terkenal, yang terpopuler dan kinerjanya bagus ternyata ada kabar baik teman-teman bahwa Prabowo Supianto menempatkan urutan pertama jadi Menteri dengan kualitas, kinerjanya bagus dan tingkat kepopulerannya ini tinggi jadi Prabowo Supianto ini memang menjadi ikon setelah kemarin Pilpres 2019 usai dan Prabowo Supianto tetap eksis sampai sekarang jadi kalau saya melihat tidak salah jika Prabowo ini masuk di Kabinet Jopoidodo Ma'ruf Amin dengan alasan bahwa Prabowo Supianto akan tetap menghiasi layar-layar politik di tanah air sampai tahun 2024 jadi 2024 nanti diharapkan Prabowo Supianto tetap akan masuk menjadi salah satu kontestasi Pilpres 2024 dan kita tidak bayangkan seandainya Prabowo Supianto tidak masuk di Kabinet Jopoidodo Ma'ruf Amin maka berita terkait Prabowo akan hilang jadi ini adalah satu sikap yang tepat bagi Prabowo untuk masuk di Kabinet Jopoidodo Ma'ruf Amin nah teman-teman kalau kita lihat dari beberapa media online ini dari detik.com kita lihat survei indobarometer Prabowo jadi Menteri yang kinerjanya paling bagus ini adalah berita dari detik kemudian kita lihat lagi teman-teman dari kompas bagaimana beritanya survei indobarometer Prabowo Menteri terpopuler dan kinerjanya terbaik jadi benar bahwa Prabowo Supianto Menteri yang terpopuler dan kinerjanya bagus sebenarnya ini tidak lepas dari sosok Prabowo Supianto yang kemarin ini mencalonkan menjadi calon presiden dua kali sehingga masyarakat ini mengapresiasi kerja-kerja Prabowo Supianto walaupun beliau menjadi capres dan sekarang mau menjadi menteri menteri di Kabinet Jopoidodo Ma'ruf Amin kemudian kita lihat lagi teman-teman dari mana ini? dari CNN Indonesia CNN juga memberikan kabar bahwa indobarometer mengatakan Prabowo paling populer di Kabinet Jopoidodo Ma'ruf Amin jadi semua berita ini menunjukkan bahwa Prabowo Supianto memang menteri yang populer karena memang tidak bisa lepas dari kemarin di Pilpres 2019 nama Prabowo cukup tinggi cukup melejit sehingga orang memperkirakan Prabowo ini adalah calon presiden potensial pada waktu di Pilpres 2019 kemarin tetapi sejarah mencatat lain bahwa yang menjadi presiden adalah Jopoidodo dan wakilnya adalah Ma'ruf Amin tidak apa-apa teman-teman ini adalah satu sejarah yang kita pahami memang keadaan seperti itu sehingga Prabowo ini harus merelakan bahwa beliau tidak menjadi presiden tetapi cukup menjadi menteri pertahanan dan itu pun pamornya saya pikir juga luar biasa bahwa Prabowo dari berbagai survei dari berbagai media ini menempatkan pada posisi teratas sebagai menteri terpopuler dan sebagai menteri yang kinerjanya cukup bagus nah teman-teman kita akan melihat salah satu survei Indobarometer yang diinfokan oleh kompas.com teman-teman kita melihat di bawah survei dilakukan oleh Indobarometer menunjukkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah menteri yang paling dikenal publik saya kira wajar karena beliau adalah mantan calon presiden dua kali kata Direktur Eksekutif Indobarometer M. Godhari dalam konferensi PES di Senturi Park Hotel pada hari Minggu 16 Februari 2020 dari total 1.200 responden sebanyak 18,4 persen memilih Prabowo Subianto jadi angka yang cukup besar teman-teman 1.200 responden ini sebanyak 18,4 persen ini memilih Prabowo Subianto jadi ini adalah menteri yang terpopuler di Kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin kemudian berikutnya di bawah itu adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani jadi ini masih menteri yang terpopuler teman-teman jadi di bawah Prabowo Subianto adalah Sri Mulyani yang dipilih sebanyak 10,6 persen responden disusul kemudian Erick Tohir dipilih 8,2 persen kemudian Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mafod MD ini hanya 7,9 persen setelah itu Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang dipilih 5,3 persen responden kemudian Luhut Bismarh Panjaitan ini 5,2 persen dan Menteri yang berikutnya adalah Tito Karnavian dengan 5 persen responden kemudian Muldoko 3,2 persen Menteri yang menempati urutan terakhir yang dikenal publik yaitu Menteri Kelautan Edi Prabowo sebanyak 2,5 persen dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung 2,2 persen nah itulah teman-teman Menteri-Menteri yang populer berdasarkan survei Indobarometer nah teman-teman selain Indobarometer itu mengukur Menteri-Menteri yang populer yang banyak dikenal masyarakat Indobarometer juga membuat survei Menteri-Menteri yang kinerjanya bagus kita lihat teman-teman dari detek.com kita melihat tidak hanya itu Indobarometer juga merilis survei soal Menteri yang dianggap kinerjanya paling bagus hasilnya Prabowo Subianto unggul menduduki prosentase teratas jadi selain populer Prabowo ternyata punya kinerja yang bagus Menteri yang dinilai publik mempunyai kinerja bagus itu Prabowo Subianto sebesar 26,8 persen ini kata Kodari jadi ini tertinggi 26,8 persen dibawah Prabowo ada sejumlah Menteri lainnya Sri Mulyani 13,9 persen Erick Thohir 12,6 persen Mafod MD 7,3 persen dan Nadiem Makarim 52 persen terdapat beberapa alasan publik menyebut kinerja Menteri dikatakan bagus yaitu kerja nyata 19,5 persen orangnya tegas 18 persen sudah berpengalaman 16 persen cocok sesuai dengan kealian 8,7 persen dan orangnya berani 8,6 persen nah itulah teman-teman beberapa kriteria yang dibuat oleh Indobarometer menteri-menteri yang kinerja bagus menteri-menteri yang populer dan Prabowo Subianto ternyata ini menempati urutan pertama sebagai menteri terpopuler sebagai menteri yang kinerjanya bagus dan kita bisa bayangkan teman-teman seandainya Prabowo Subianto itu menjadi presiden ini saya pikir akan jauh lebih bagus kinerjanya karena menjadi menteri ini sudah diurutan pertama apalagi dia diberi amanah untuk menjadi presiden dan kemarin kita melihat bahwa Jokowi menyampaikan tidak ada visi misi menteri tidak ada visi misi kabinet yang ada adalah visi-visi dari presiden dan wakil presiden artinya kita melihat bahwa menteri ini adalah bawaan presiden tentu tidak punya visi misi seorang menteri yang ada adalah menjalankan visi misi dari seorang presiden dan wakil presiden jadi Prabowo Subianto tidak bisa melampaui kerja daripada presiden karena beliau sudah diplot menjadi menteri pertahanan dan dia fokus di kementerian pertahanan yang sekarang ia lakukan dan itu teman-teman informasi terkait Prabowo Subianto bagaimana menurut pendapat anda silahkan teman-teman tulis di kolom komentar pendapat tentang Prabowo Subianto karena ini adalah kabar gembira bagi para pendukung Prabowo Subianto dan saya minta untuk menonton video ini agar Prabowo Subianto tetap terlangkat beritanya dan diharapkan nanti publik juga menginginkan Prabowo untuk bisa berkontestasi di Pilpres 2024 untuk meramaikan kontestasi maka Prabowo Subianto diharapkan juga bisa maju di kontestasi Pilpres yang akan datang itulah teman-teman yang bisa kami sampaikan dan terakhir jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!